Informasi pertama pemirsa juru bicara pemerintah dalam penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengungkapkan ada sekitar 34 provinsi serta 267 kabupaten dan kota yang terdampak COVID-19 di Indonesia. Dalam mengatasi hal tersebut, ia meminta kepada masyarakat Indonesia untuk ikut andil dalam pencegahan penyebaran COVID-19, satu diantaranya dengan tidak mudik pada lebaran tahun ini. Keberhasilan upaya penanganan COVID-19 sangat tergantung pada peran serta masyarakat, kerjasama semua perangkat RT, RW, desa, sampai dengan pelaksanaan isolasi mandiri, baik perorangan sampai dengan kelompok, dan kepatuhan dalam penerapan PSBB. Upaya ini akan terus kita perkuat dengan melakukan penelusuran terhadap kontak dekat yang dilaksanakan oleh otoritas dinas kesehatan setempat yang dibantu oleh aparat pemerintahan setepat, serta pengujian sampel secara masif. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan COVID-19 ini adalah satu, tetap tinggal di rumah. Untuk umat Islam, saatnya kita menjalankan ibadah Ramadan bersama keluarga. Kita tidak pernah tahu siapa di luar rumah yang membawa virus. Banyak orang tanpa gangguan yang tidak bisa kita bedakan dengan mata biasa. Oleh karena itu, jangan bepergian, jangan mudik. Pastikan kita tidak tertular dan tidak menulari. Perjalanan kita tidak aman, akan sangat mungkin kita bertemu dan terpaksa kontak dekat dengan orang tanpa gejala atau orang dengan gejala ringan saat di kendaraan, saat di terminal, di stasiun, di rest area, atau mungkin di toilet umum sepanjang perjalanan kita. Atau bahkan mungkin kita sendiri yang membawa virus ini tanpa gejala atau dengan gejala yang ringan karena kita berasal dari daerah yang terjangkit COVID-19. Dan ini akan berpotensi untuk menulari keluarga kita di kampung. Gunakan masker jika terpaksa keluar rumah dan batasi waktunya jika terpaksa keluar rumah. Hindari kerumunan orang. Jangan naik kendaraan umum yang penuh sesak. Jika membeli makanan, minuman, makan dan minumlah di rumah. Usahakan membeli dengan jasa pengantaran. Segera pulang, sesampai di rumah, lepas masker, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, serta ganti masker yang baru. Mari kita lindungi kelompok rentan. Saudara kita yang berusia lanjut, saudara kita yang berpenyakit kronis, tekanan darah tinggi, kencing manis, kanker, TBC, asma, Mereka akan menjadi fatal manakala terinfeksi COVID-19. Saudara-saudara, keberhasilan membendung penularan COVID-19 akan sangat mempengaruhi beban perawatan di rumah sakit. Semakin banyak pasien yang dirawat akan semakin berat beban kita, baik untuk menurunkan jumlah yang sakit ataupun menurunkan jumlah yang meninggal karena COVID-19. Lawan COVID-19 dengan meningkatkan imunitas diri, sabar, tenang, tidak panik, istirahat cukup, dan teratur.